Intro Wilona mengakui kepada Fabric bahwa ia sudah sangat lama bertahun-tahun tidak berhubungan dengan mantan Ini menjadi hal yang menarik ya teman-teman Tapi perlu digarisbawahi pada video kali ini saya akan membahas Wilona bersama Feral pada saat yang bersamaan Kenapa? Karena ini berhubungan Oke teman-teman jadi nama dari Wilona diundang menjadi bintang tamu di dalam podcast dari Maya Estianti Dan thumbnailnya mengatakan punya cowok baru Ada seseorang dari masa lalu yang gak mau aku mempunyai pasangan Jadi ini berbicara untuk promosi film ya teman-teman Dan orang yang datang mempunyai nama Freddy Brittany Yaitu salah satu aktor yang bermain di film Junji Dara bersama Wilona Jadi tujuan Wilona datang di dalam podcast dari Maya untuk mempromosikan film Tetapi yang menariknya adalah salah satu fans dari Wilfer Menyangka bahwa promosi yang dilakukan oleh Wilona bersama temannya itu merupakan clue untuk pasangan Wilona Karena Wilona mengatakan 1-2 tahun ke depan akan dika Tetapi 1-2 tahun ke depan setelah itu Wilona langsung mempromosikan film Junji Dara Jadi ini hanyalah sebuah kata-kata untuk promosi saja teman-teman Bukan untuk hal yang serius Ini menjadi hal yang menarik Saya kena kan fans yang gagal move on salah menangkap intinya Kenapa saya bisa menyatakan demikian? Karena pada menit yang awal ya teman-teman Wilona ditanya oleh Maya Estianti tentang mantan Dan Wilona mengatakan bahwa sebetulnya mereka sudah sangat lama tidak berhubungan Karena tidak mempunyai proyek bersama lagi Tetapi yang namanya fans yang masih tetap mendukung Seakan-akan membuat mereka masih berhubungan Dan itu diungkapkan sendiri oleh Wilona Dengan kata lain Wilona ingin mengatakan kepada publik bahwa Wilona bersama mantannya sudah tidak mempunyai hubungan lagi Dan terbukti berbagai macam usaha yang dibuka oleh Wilona Mantannya tidak pernah mempromosikan Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman Tapi entah kenapa masih ada fans yang gagal move on yang masih berharap Untuk soal jodoh dari Wilona Kita berharap agar Wilona bisa mendapatkan yang terbaik saja teman-teman Yang pasti Wilona mengakui alasan putus bersama mantannya Karena dulu masih sangat muda berhubungan Jadi tidak mempunyai komitmen yang pasti Dan kata komitmen berbicara mengenai suatu agama yang sama Itu menjadi suatu kewajiban nih teman-teman Kalau dulu waktu Wilona masih muda Wilona tidak memikirkan pacaran beda agama resikonya apa Tetapi setelah semakin dewasa Wilona mulai menyadari Untuk menuju ke dunia pernikahan Pasangan satu agama menjadi poin yang penting Jadi seharusnya semua sudah jelas ya teman-teman Tetapi bagaimana dengan Feral? Ketika Wilona sudah memutuskan hubungan bersama Feral sebagai mantannya Maka disini ada hal yang menarik Nama dari Feral selama satu minggu ini Ketika nama dari Putri memposting di media sosialnya Feral selalu memberikan like ya teman-teman Seakan-akan nama dari Feral mulai berani menunjukkan kepada publik Walaupun hanya sekedar like yang diberikan oleh Feral Tetapi pada saat video ini dibuat pada akhirnya Putri membuat sebuah caption Seakan-akan itu adalah kode dari Putri kepada Feral Kodenya apa? Dimana ketika teman-teman melihat caption yang dibuat oleh Putri Putri membuat caption dengan mengatakan suatu kode dengan sangat jelas Putri mengatakan Supaya si Laturami tidak terputus Bolehkah kita serius seakan-akan nama dari Putri Menginginkan hubungan yang lebih serius bersama seseorang Apakah itu Feral? Biarlah waktu saja yang menjawab Tetapi kesimpulannya pada video ini Ataupun inti poin utama pada video ini Saya hanya ingin menekankan Wilona bersama Feral tidak mungkin bersama Karena Wilona sendiri yang mengatakan Sudah sangat lama tidak pernah berhubungan dengan mantan Dan itu diungkapkan oleh mulut dari Wilona sendiri Cuman sebagai fans yang gagal move on Tidak melihat poin itu Sangat disayangkan Tetapi kita sebagai fans yang tetap memberikan support Apapun yang diambil oleh mereka Kita berharap agar mereka mendapatkan judul yang terbaik Dan tentu saja yang seiman juga Atau mempunyai agama yang sama Kalau boleh tahu apa harapan dari teman-teman Untuk mereka berdua Coba dong tolong tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton